Intro Oke, di video kali ini gue bakal bahas suatu hal yang lumayan sering ditanyakan sama ultra fans atau fans ultraman ya Yaitu siapa sih sebenernya yang jadi raja di planet M78 atau yang jadi pemimpin di planet M78 Jadi langsung aja kita bahas siapa yang jadi raja atau pemimpin di planet M78 Ada beberapa ultraman yang sering dikira itu merupakan raja atau pemimpin dari tanah cahaya atau planet M78 Yang pertama ada Ultraman King, yang kedua ada Ultra Father, dan yang ketiga adalah ayahnya Julian Dan dari mereka bertiga siapa sih sebenernya yang jadi raja tanah cahaya Dan disini gue bakal jelasin masing-masing dari mereka Yang pertama, Ultraman King Ultraman King merupakan ultraman yang dianggap sebagai dewa di Showa Universe Walaupun namanya itu Ultraman King, tapi Ultraman King ini bukan raja dari tanah cahaya Ya walaupun Ultraman King ini sangat dihormati di tanah cahaya, bukan berarti Ultraman King ini merupakan raja atau pemimpin dari tanah cahaya Dan nama Ultraman King juga bukan nama aslinya Nama Ultraman King merupakan nama yang diberikan oleh manusia dan penduduk planet M78 Jadi Ultraman King ini memiliki banyak nama dan berbeda-beda di setiap planet Tapi nama asli Ultraman King adalah Pico Jadi Ultraman King ini lebih dianggap sebagai dewa daripada seorang raja dan legenda di Showa Universe Tapi Ultraman King merupakan raja dari planetnya sendiri, yaitu Planet King Kalau dari penampilannya, Ultraman King ini memang kelihatan kayak seorang raja banget Mulai dari jubah yang dia pakai sampai bentuk atas kepala yang mirip kayak mahkota Jadi gak heran kalau banyak yang ngira Ultraman King ini merupakan raja dari tanah cahaya Tapi sekali lagi, Ultraman King ini bukan raja dari planet M78 Namun dia itu raja dari planetnya sendiri, yaitu Planet King Kedua, Father of Ultra atau Ultrafather Banyak yang mengira kalau Ultrafather ini merupakan raja dari planet M78 Tapi nyatanya bukan ya, Father of Ultra ini hanya merupakan pemimpin atau petinggi dari Intergalactic Defense Force Dan Ultrafather ini menjadi pemimpin Intergalactic Defense Force itu karena diperintahkan langsung sama Ultraman King setelah peran melawan Alien Emperor Dan semua Ultraman yang ada di planet M78 itu nurut atau patuh sama perintah si Ultrafather ini ya Dan Ultrafather ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar di planet M78 Kayaknya kalau di planet M78, pengaruh atau kontribusi si Ultrafather ini itu lebih besar daripada Ultraman King Walaupun semua Ultraman di planet M78 ini nurut sama perintah Ultrafather Tapi Ultrafather ini hanya sebatas petinggi dari Intergalactic Defense Force Jadi masuk akal juga, Ultraman King yang udah dianggap sebagai dewa aja gak jadi raja di planet M78 Apalagi Ultrafather yang hanya sebatas petinggi atau pemimpin dari Intergalactic Defense Force Yang ketiga, Ayah Ultrawoman Julian Oke, jadi ini kandidat yang terakhir yang digadang-gadang jadi raja tanah cahaya atau planet M78 Kenapa ayah dari Julian ini bisa dianggap raja? Padahal muncul aja belum pernah gitu Ada alasan yang cukup kuat atau masuk akal kenapa ayahnya Julian ini merupakan raja dari planet M78 Karena pada UGF TAC kemarin, Julian ini dipanggil sebagai Prinses Julian Kita tahu kalau kata prinses itu bisa diartikan sebagai putri raja atau anak bangsawan Dan alasan yang lain adalah Tartarus ini kan pernah menyandra atau menyulik Julian Dan kenapa harus Julian yang diculik? Padahal kan banyak Ultraman lain yang kekuatannya itu di atas Julian Itu karena Tartarus ini tahu kalau Julian ini merupakan putri dari seorang raja Jadinya Julian ini dijadikan Sandra agar raja tanah cahaya ini mau ngasih planetnya supaya Julian ini bisa dibebasin Tapi sampai sekarang raja dari tanah cahaya atau ayahnya si Julian ini tuh gak pernah dimunculin Dan ada alasan lain yang menguatkan kalau ayah Julian ini merupakan raja dari tanah cahaya Yaitu di UGF TAC kemarin, Julian ini menggunakan mental atau jubah kayak Ultra Brother dan Ultra Father Nah, kita tahu kalau mental yang dipakai Ultraman itu kan melambangkan pangkat yang tinggi Nah, bisa aja Julian dipakai mental untuk menyampaikan secara gak langsung kalau Julian ini merupakan anak dari seorang raja Jadi bisa disimpulin kalau raja dari tanah cahaya atau planet M78 itu merupakan ayahnya Julian Karena sudah ada bukti seperti kata prinses yang digunakan pada Julian, Julian yang dijadikan Sandra oleh Tartarus dan mental yang dipakai sama Julian Dan tiga hal tersebut udah menjadikan alasan yang kuat kalau ayahnya Julian merupakan raja dari tanah cahaya Jadi sampai disini dulu videonya Dan buat kalian yang belum like sama subscribe, boleh di like sama subscribe ke channel ini Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax